Etapa terakhir balas sepeda Tour de Indonesia menempuh jarak 170,9 km dari pelabuhan Gilmanuk dan finis di lapangan Puputan Renon dan Pasar. Lintasan yang sangat menantang dengan jalur tanjakan di daerah Bedugul disertai cuaca hujan dan kabu tebal menjadi tantangan tambahan bagi para peserta. Pembalap Thailand, Perapol, mampu tampil menawan dengan melintas finis pertama dengan waktu 4 jam 20 menit 45 detik. Jokin Eturia XTB ada di posisi 2, tertinggal 5 detik sementara pembalap tim nasional Eritrea Hannibal Tesfai ada di posisi 3. Tour di Indonesia 2018 menempatkan pembalap asal Thailand. Paul Safat Arya dari tim Thailand Continental Cycling menjadi juara umum dengan total waktu 14 jam 11 menit 22 detik. Setelah pembalap Indonesia dari tim KFC Cycling, Abdul Ghani yang memimpin sejak awal lomba tercecer di etapa terakhir, finis di posisi 48. Demikian juga diklasifikasi tim Thailand Continental Cycling Team menjadi yang terbaik. Di susul posisi kedua tim Malaysia, Saputra Cycling Team, sementara di tempat ketiga St. George Continental Team dari Australia.